Jerawat itu bisa sembuh kalau di tangan ini dengan tepat Caranya bukan cuma pake skincare aja Ada beberapa cara lain yang harus kamu lakuin Pola hidupnya tuh harus bener Kurangin makan makanan manis Olahraga Terus juga tidur cukup jangan begadang Jaga juga kebersihan kulit kamu Terus juga kamu harus tau nih Jerawat apa yang bisa pake skincare Jerawat apa yang gak bisa pake skincare Dan aku akan kasih tau nanti skincare skincare apa aja Yang bisa kamu pake buat sembuhin jerawat kamu Sampai urutan-urutan pakenya aku akan jelasin Oke? Aku dokter Richard yuk kita bahas Jadi jerawat itu terbentuk Karena adanya produksi minyak yang terlalu banyak Dan juga ada sumbatan pori-pori Dan adanya infeksi dari bakteri penyebab jerawat Gitu ya Ada juga beberapa faktor yang bisa memicu munculnya jerawat Ada dua yang gak bisa kita kontrol Sama yang bisa kita kontrol Misalnya yang pertama yang gak bisa kita kontrol Contohnya genetik Misalnya genetik dari orang tua Ada faktor genetik untuk Gampang berjerawat Atau kulitnya jadi berminyak Itu kan faktor yang gak bisa kita kontrol ya Karena memang udah genetik Tapi kita bisa lakuin beberapa hal yang bisa kita kontrol Pola hidup yang lebih baik Gak banyak makan manis Olahraga cukup ya Terus juga lakuin perawatan Itu kan faktor-faktor yang bisa kita kontrol Supaya mencegah munculnya jerawat Karena sebenarnya pola hidup itu akan berpengaruh banget sama resiko jerawat Misalnya kayak gini Sering makan manis Kayak misalnya kue Atau minum-minuman susu yang manis-manis Boba-boba Itu akan berpengaruh banget Karena mereka itu akan meningkatin produksi minyak di kulit kamu Yang ujung-ujungnya Produksi minyak yang lebih banyak Bisa jadi resiko sempatan pori-pori Atau nanti bisa jadi jerawat juga Ujung-ujungnya seperti itu Atau mungkin begadang Begadang itu dia akan memperlambat penyembuhan jerawat kamu Dan bisa kalau misalnya begadang atau kurang tidur Itu akan memicu keinginan untuk makan yang manis-manis Nah jadi tuh lingkaran setan jadinya ya Terus juga kalau misalnya kamu sering makan pedes-pedes Dia akan memperlambat penyembuhan jerawat kamu Atau kalau misalnya kamu sering pakai makeup Terus juga sering pencet-pencet jerawat atau pegang muka Pas tangannya lagi kotor Itu akan meningkatin resiko jerawat banget Sama satu lagi yang paling sering dilakuin Kebanyakan pakai skincare Itu akan berpengaruh banget sama resiko jerawat Nah sebelum aku share urutan pakai skincarenya Kamu harus tahu dulu nih Jerawat yang bisa pakai skincare dan yang nggak bisa pakai skincare Jadi jerawat itu ada dua sebenarnya Jerawat yang nggak radang sama jerawat yang radang Kalau misalnya jerawat yang nggak radang itu kurang lebih seperti ini Oke biasa itu cuma bintik-bintik Isinya selap kulit mati Biasanya kamu kenal dengan komedo Itu komedonal acne namanya yang nggak meradang Ada juga yang jerawat yang radangnya ringan sampai sedang Itu yang masih bisa pakai skincare Ini kurang lebih yang fotonya kayak gini Ada juga jerawat berat Itu kurang lebih fotonya seperti ini Nah kalau kayak gini Ini udah nggak bisa pakai skincare Kamu harus konsultasi sama dokter Terus dilakuin tindakan mungkin disuntik Atau dikasih obat minum Jadi memang udah nggak bisa pakai skincare Harus konsultasi sama dokter langsung Jadi kalau kamu mau pakai skincare Kamu bisa lepas dulu semua skincare kamu yang kamu punya Kamu pakai dulu basic skincare Pakai yang basic dulu aja Jadi basic skincare itu adalah skincare dasar Yang harus dan wajib kamu pakai Skincare dasar itu ada tiga Cuci muka, face wash Ada juga pelembab Sama ada sunscreen ini Wajib banget kamu pakai Jadi kamu lepas dulu semua yang lain Pakai ini dulu aja yang dasar dulu Yang pertama dari cuci muka Jadi cuci muka itu tujuannya untuk ngebersihin pori-pori Supaya nggak kesumbat sama minyak Salah kuit mati sama kotoran Yang bikin risiko jerawat gitu ya Buat cuci mukanya kamu pakai yang gentle cleanser dulu aja Ya contoh-contohnya tuh kayak gini nih Contoh-contoh gentle cleanser Gitu ya Nah kalau kamu cuci muka juga Nggak harus sering-sering Misalnya kulit kamu berminyak nih Kadang-kadang nggak enak ya Nggak usah tuh cuci muka sampai 10 kali Sampai 20 kali Nggak usah Yang ada nanti kulit kamu kering Nah kalau kulit kering itu Dia akan memicu produksi minyak lebih banyak Yang ujung-ujungnya Nanti muncul jerawat lagi gitu ya Jadi cuci mukanya cukup 2-3 kali aja Jadi pagi pas bangun tidur Kamu cuci muka Oke Terus malam nih pas mau tidur Kamu juga cuci muka Sama mungkin habis aktivitas Atau pulang kerja Itu kamu cuci muka juga Nah untuk pemakaian sunscreen ya Jadi kan gini Tujuan pakai sunscreen adalah Untuk melindungi kulit kamu Dari paparan sinar UVA dan UVB Dari matahari Gitu ya Nah jadi kamu harus pilih tuh Yang minimal SPF 30 Untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVB Dan juga yang ada PA++ Untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA Gitu ya Dan untuk pakai sunscreen Kamu harus pilih yang sesuai sama jenis kulit Misalnya gini Kulit kamu berminyak Pakai aja yang water-based Biasanya bentuknya tuh kurang lebih kayak gel Jadi konsistensinya juga ringan Nggak terlalu berat di kulit kamu Jadi kalau misalnya kamu pakai sunscreen seharian Nggak kerasa berat tuh Gitu ya Tapi kalau kulit kamu kering Pakai yang bahan dasar oil Nggak masalah Sekalian melembabkan kulit kering kamu Gitu ya Nah Kan harus di-reply Setiap pakai sunscreen Kurang lebih sekitar 2-3 jam sekali Kalau re-apply Kalau kamu dari luar ruangan Kondisi kulit kamu kotor Kamu wajib cuci muka dulu Sebelum kamu re-apply Supaya nanti dia nggak numpuk tuh Kotoran yang debu-debu Nggak numpuk di kulit kamu Untuk mengurangi resiko jerawat Nah Untuk pemakaian pelembab Tujuannya itu Untuk memberikan nutrisi ke kulit kamu Jadi memang kasihnya bahan-bahan aktif Buat kulit kamu Gitu ya Tapi tetap Pilih yang sesuai sama jenis kulit kamu aja Tadi ya Kalau berminyak Pakai yang bahan dasar yang air Atau gel Kalau yang kulitnya kering Boleh pakai yang bahan dasar yang minyak Untuk bantu melembabkan Gitu ya Nah itu kamu harus pilih-pilih Kurang lebih seperti itu Kalau kamu kulitnya berjerawat Pilih yang punya bahan aktif Ya bahan aktif itu adalah Kandungan-kandungan Yang bisa kasih nutrisi ke kulit kamu Contohnya untuk jerawat itu Ada yang namanya salicelek acid Salicelek acid itu tujuannya Untuk ngebersihin pori-pori Dan juga ngikis sel kulit mati kamu Jadi nanti Kalau pakai salicelek acid di kulit kamu Pelembabnya Akan ngebantu Ngebersihin jerawat kamu Atau Pilih retinol Jadi retinol itu untuk mempercepat Pergantian sel kulit kamu Jadi memang harus dipakai itu Buat ganti Buat sembuhin jerawat kamu Tapi retinol sama salicelek acid Nggak boleh digabung Dua-duanya Karena akan bikin iritasi Yang ujung-ujung ngerusak skin barrier Dan bisa jadi jerawatan juga Jadi pilih salah satu aja Urutan pemakaian skincare dasarnya Jadi kalau kamu pagi-pagi Abis cuci muka Kamu langsung pakai sunscreennya aja Boleh pilih yang ada niacinamide Untuk bantu kurangin produksi Kerenjaran minyak kamu Nah untuk malem Setelah cuci muka Kamu boleh Langsung pakai pelembab Yang salicelek acid Jadi urutannya Pagi Cuci muka Pakai sunscreen Malem Cuci muka Pakai pelembab Sesimpel itu ya Gampang Tapi kalau kamu mau pakai Skincare tambahan Contohnya Kayak obat total Terus serum Sama eksfoliasi Itu juga boleh Nggak masalah Nah sebagai skincare tambahan Kamu boleh pakai Benzoliparoksida Sebagai obat total Jadi obat total ini Kamu boleh pakai Itu pagi sama malem Dan di paling terakhir Misalnya gini Setelah sunscreen Sama setelah pelembab Jadi urutan pakainya Misalnya kayak gini Pagi kamu cuci muka dulu Abis itu kamu pakai sunscreen Totoin jerawat kamu Pakai benzoliparoksida Kalau malem Setelah kamu cuci muka Kamu pakai pelembab Abis itu kamu Totoin lagi pakai benzoliparoksida Gampang ya Terus juga untuk serum Misalnya Jadi serum ini Untuk tambahan aja Jadi memang Kalau pakai skincare itu Urutannya dari yang paling cair Ke paling padat Jadi kalau misalnya Kamu pakai serum Jadi abis cuci muka Pakai serum dulu Baru pakai sunscreen Atau pakai pelembab Salah contoh kayak gini Kamu mau pakai serum Nacinamide Jadi untuk pagi Kamu cuci muka dulu Kamu pakai serum Nacinamide Kamu pakai sunscreen Abis itu kamu pakai obat total Gitu ya Itu yang lengkapnya Terus kalau misalnya Malem Kamu cuci muka dulu Kamu pakai serum lagi Kamu pakai pelembab Baru kamu pakai obat total Jadi sesimpel Sesimpel itu Oke Dan untuk retinol Ini dipakai Malem aja Kalau mau pakai retinol Dipakai malem Dan gak boleh digabung Sama sel-selic acid ya Jadi buat pemula Yang baru mau pakai retinol Itu dipakainya Seminggu dua kali dulu Misalnya gini Kamu mau pakai retinol itu Di hari Senin Sama di hari Kamis Gitu ya Sisanya baru pakai sel-selic acid Di hari Senin Sama Kamis Khusus pakai retinol aja Jadi kalau pakai urutannya gini Cuci muka Pakai serum retinol Gitu Untuk malemnya Cukup gitu aja Kamu juga bisa ngelakuin yang namanya eksfoliasi Jadi eksfoliasi itu Salah satu cara Untuk ngebersihin Salah kulit mati kamu Ya Jadi eksfoliasi ada dua Ada eksfoliasi fisik Sama eksfoliasi kimia Kalau lagi jerawatan Pakainya eksfoliasi kimia Itu Jadi bakal ngebantu banget Untuk sembuhin jerawatnya Nah caranya Nah caranya Pakai serum yang ada AHA BHA PHA Gitu ya Jadi kurang lebih seperti ini produknya Dan caranya Kalau kamu mau eksfoliasi itu Gampang banget Tinggal kamu cuci muka Setelah kamu cuci muka Kamu tetesin Si serumnya dikeringin dulu Abis itu kamu tetesin Si serum eksfoliasi Tinggal ditunggu 5-10 menit Supaya serumnya bekerja Setelah itu tinggal kamu bilas Pakai air Gitu ya Dan kalau kamu pakai Ser eksfoliasi ini Gak boleh digabung Sama retinol Jadi misalnya Kalau kamu eksfoliasi Di hari Rabu sama Sabtu Retinolnya baru pakai Senin sama Kamis Jadi dipisah jadwal Jangan sampai digabung Jadi supaya jerawat cepat sembuh Pola hidup yang benar Itu lebih penting Dibandingin skincare Gitu ya Percuma Mau pakai skincare Tapi pola hidup masih gak benar Bakal muncul lagi Muncul lagi Jadi Itu wajib banget Diperhatiin deh Pola makan Pola tidur Itu harus diperhatikan sekali Gitu ya Skincare juga jangan banyak-banyak Supaya kulit kamu Nanti gak pusing Dan jadi jerawat lagi Cukup basic skincare Sama tambahan-tambahan aja Gak setelah lu banyak Skincare basic Obat otol Eksfoliasi Itu tinggal kamu lakuin Gak perlu banyak-banyak Sampai 3 layer Moisturizer Serumnya 3 layer Kebanyakan Pusing nanti kulitnya Gitu ya Akurasi itu aja Dari aku Supaya jerawat kamu cepat sembuh Dan Semoga jerawat kamu cepat sembuh Oke Semoga bermanfaat Aku dokter Richard Terima kasih Sub indo by broth3rmax